Pada episode Merdeka Belajar pertama, Kemendikbud menghadirkan empat robosan kebijakan, yaitu mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional yang bermanfaat bagi perbaikan kualitas pembelajaran, menghapus ujian sekolah berstandar nasional agar sekolah dapat menjadi lebih otonom, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran agar para guru terangkat beban administrasinya dan dapat berfokus pada proses mengajar, serta menyesuaikan kuota jalur prestasi penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pembelajaran di berbagai daerah di Indonesia. Saya Triworo Sityanengseh, MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pakem. Sebelum adanya penyedanaan RPP dan pengabusan UN, guru terbelenggu oleh banyaknya administrasi pembelajaran, sehingga proses kurang diperhatikan. Guru hanya fokus kepada pengetahuan kognitifnya, dan juga siswa dalam proses pembelajaran itu kurang mendapat perhatian. Sedangkan sekolah sendiri, sekolah lebih mengutamakan empat mata pelajaran yang diUN-kan, memberikan soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa yang nantinya agar siswa memperoleh nilai ujian nasional yang bagus. Dampak positif, setelah adanya penyedanaan RPP dan pengabusan UN, Bapak Ibu Guru tidak terbebani dengan administrasi yang begitu banyak, bisa menuangkan ide-ide kreatif dan inovatifnya dalam pembelajaran. Kemudian siswa, belajar menjadi lebih menyenangkan, mereka lebih merdeka belajar, mengembangkan kreativitas dari apa yang mereka peroleh. Sekolah tidak hanya fokus terhadap mata pelajaran yang diUN-kan, tetapi juga fokus terhadap semua mata pelajaran. Kreativitas siswa, pengembangan diri, sikap juga lebih diutamakan. Harapan saya, setelah adanya penyedanaan RPP dan pengabusan UN, Bapak Ibu Guru lebih menuangkan ide-ide kreatif, lebih inovatif dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya fokus kepada kognitif, tetapi juga karakter dan keterampilannya, sehingga nanti mereka sebagai generasi emasnya bangsa Indonesia menjadi generasi yang mampu mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik.